Intro Kita akan membahas nih mengenai kanker payudara Karena ini adalah bulan tentang kita harus untuk kanker payudara ini dokter ya Nanti kita akan mengobrol bersama ahlinya dan juga ada survivor yang akan hadir disini dokter Wah itu yang saya udah gak sabar banget nih Gak sabar, lihat liputan ini Pemirsa, covid-19 telah mengalihkan seluruh perhatian kita Karena mudahnya penyebaran dan tingkat kematian yang tinggi Namun ada jangan lupa bahwa masih banyak jenis penyakit lain yang dapat menyerang manusia Bahkan berujung kematian Salah satunya adalah kanker payudara Menurut data yang terhimpun oleh Global Cancer Observatory dari Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2018 Kanker payudara adalah jenis penyakit kanker tertinggi di Indonesia dengan angka 58.256 kasus atau 16,7% dari jumlah total 348.809 kasus kanker di tanah air Kanker ini rasanya tak bisa dianggap sedikit apalagi kanker kerap ditemukan setelah kondisi seseorang menurun Belum bisa dipastikan apa penyebab kanker ini muncul Meski pola hidup sering disebut-sebut menjadi pemikir penyakit yang banyak menyerang wanita ini Pemerintah pun gencar menyebarakan untuk melakukan pemeriksaan dini kanker payudara Agar bisa dilakukan penjagaan segini mungkin Namun bagaimana caranya? Dan bisakah kanker payudara disembulkan? Informasi lengkapnya bisa antresasikan di program Hidup Sehat berikut ini Kembali lagi di Hidup Sehat Nah segmen sekarang kita sudah kedatangan tamu nih Ibu Ida Haryani Beliau adalah survivor ya dari kanker payudara Ibu apa kabar? Baik, baik Ibu kalau boleh tahu ini Ibu mengidap kanker payudara ini stadium berapa waktu itu? Waktu itu stadium 4B Pertama kali ketahuan ini kayak gimana Bu? Pertama kali ketahuan itu saya sering sakit demam Sering demam? Sering demam, meriang Terus selama tiga bulan Oh, kaget benjolan dulu? Sering gitu Sampai habis rasanya badan tuh turun sampai 7 kilo gitu Sempat ada benjolan nggak Bu? Iya, terus ada benjolan di sini Ada benjolan Sempat diambil tuh dulu? Iya, langsung saya periksa ke dokter Nah itu dibilang saya kena cancer Langsung dia Langsung saya harus operasi Langsung bikin tindakan harus operasi secepatnya Karena udah stadium 4B Itu tahun berapa Bu? Iya Tahun 2002 Oke Oke 45 tahun Oke Nah di tengah kita juga sudah terhubung ya Bersama dokter Eddie Ini spesialis bedah ya Spesialis bedah ya Selamat siang dokter Selamat siang semua pengirsa Halo dok Ya dokter Nah dokter Ya, halo dokter Bobi Dok Maitan Iya dokter Nah dokter, ini emang kanker payudara kan sangat digitakuti ya Oleh kawan perempuan dokter Nah tapi ini fakta atau mitos dok? Kalau kanker payudara ini bisa diderita juga oleh pria Ini fakta atau mitos? Fakta Fakta? Fakta, pria juga bisa Waduh Kenapa itu? Ya, hanya saja insidensinya memang jauh lebih rendah daripada perempuan Maitan Dari sekitar 100 sampai 200 kanker payudara pada perempuan Ya, sekitar satunya adalah laki-laki Jadi sekitar setengah sampai 1% itu pada laki-laki dibanding perempuan Jadi memang lebih jarang sekali Tapi biasanya penyebab laki-laki dan perempuan sama dok? Sama, ya penyebabnya sama Biasanya ditengarai sebagai mutasi dari genetik Oke, ada faktor genetik juga Kalau misalnya, kalau merokok itu bisa menjadi salah satu pencetus gak ya dok? Sebenarnya kalau misalnya Kan kita tahu nih bahwa Rokok itu kan radikal bebas ya dok ya Apakah rokok itu menjadikan suatu hal yang signifikan untuk munculnya tumor atau cancer ini dok? Itu pertanyaan aku tadi ya Terima kasih dokter Debbie yang sudah dibantu Ya, gimana? Prinsipnya adalah pola hidup sehat ya Pola hidup sehat itu menjauhkan kita dari kanker Pola hidup yang tidak sehat menekatkan kita dari kanker juga Ya, pola hidup yang tidak sehat tadi diantaranya merokok Alkohol, makan-makanan tadi yang dokter Maria terangkan banyak lemak ya Sehingga mengakibatkan daya tahan tubuh menurun Stress juga ya Rokok itu mendatangkan segala macam penyakit Dokter Bobby tahu racun-racun yang terkandung di dalamnya banyak Salah satu racun itu atau beberapa macam racun itu Akhirnya merusak genetik kita Nah, gen-gen yang rusak inilah yang menyebabkan kanker di seluruh tubuh kita Kalau kebetulan yang diseran di bayudara ya menjadi kanker bayudara Tapi tidak menutup kemungkinan juga kanker-kanker yang lain Dari efek yang jelek dari merokok dan lain sebagainya Nah, Ibu Ida, kalau Ibu Ida sendiri gimana? Apa Ibu menjalankan pola hidup sehat? Atau menjalankan makan? Atau misalnya olahraga? Atau gimana, Bu? Kalau sebelumnya, kan Ibu sampai kena kanker kan? Kalau hidup Ibu sebelumnya itu seperti apa, Bu? Saya sering senam Oh, padahal sering senam ya? Iya, sering senam juga Kalau makanan gimana, Bu? Kalau makanannya ya biasa Kalau Ibu suka makan-makanan yang kayak dibakar-bakar Atau misalnya yang terlalu banyak Saya suka bakar-bakar Iya, bakar-bakar Oke Ada hubungannya ya, Dok? Iya, karsinogen kan Coba kita tanya ke dokter Edy Dok, ini penting banget ya, Dok? Untuk diketahui gejala-gejala orang menerita kanker itu seperti apa ya, Dok? Tapi kita akan bahas sesaat lagi Jangan kemana-mana, Pemirsa Tetap di Hidup Sehat Halo, Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat Nah, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya, Tanya Iya Tadi mengenai kanker payudara ya Iya, Dok Nah, Dokter Edy Kita sudah terhubung juga nih bersama narasumber kita, Dokter Edy Dokter, ini gejalanya apa saja, Dok? Untuk kanker payudara ini supaya diketahui oleh masyarakat Ya, yang paling gampang kita lihat lokal di situ, di payudara Kalau ada benjolan di payudara yang tumbuhnya cepat Terus kemudian ada kulit yang melekuk ke dalam ya Ada langsung pipitnya di kulit Ada puting susu yang masuk ke dalam Ada cairan-cairan yang nggak normal yang keluar dari puting susu Ya, itu harus cepat periksa ke dokter Itu merupakan salah satu atau beberapa tanda-tanda dari keganesan payudara Apalagi kalau ada faktor risiko, ya Nah, Dok, selain itu juga kan ada rasa nyeri gitu juga ya, Dok, ya? Iya, rasa nyeri bisa pada kanker payudara Tapi bisa juga pada peradangan atau infeksi Oke, nah kalau Kalau Ibu Ida dulu gimana gejalanya nih mengenai CA-nya? Iya, gejalanya ngebet kadang sampai ke belakang gitu Tembus ke belakang, iya ngebet Ngebet itu sakit gitu ya? Iya, sakit sekali, kayak bisul mau tumbuh nanah Kalau yang bisul mau tumbuh ya? Iya, udah ngebet sekali, kayak ditusuk-tusuk gitu Cikit-celekit gitu Oke, nah Ida ini sudah ada dokter edi, boleh silahkan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan Dok, saya mau tanya, mungkin nggak itu muncul lagi, dok? Nah, kebanyakan Ya, kemungkinan itu selalu ada, Ibu Ibu kan kan terpayudara sebelah kiri kelihatannya tadi ya, Bu Iya Ya, yang kan kan betul, yang kanan juga bisa kena Yang kiri sudah diambil semua ya, Bu? Semuanya, ya Iya, betul Ibu juga harus haspada yang sebelah kanan Ibu harus haspada juga kepada keluarga, terutama putri ibu Itu termasuk berisiko juga Keponakan-keponakan perempuan ibu juga berisiko juga Oke, ada faktor resiko untuk menurun juga ya dokter ya berarti ya? Nah dokter ini tuh bisa dicegah Dokter ini terakhir dok, ini bisa dicegah nggak dok? Kanker payudara ini? Pencegahannya terutama pola hidup sehat tadi Mbak Intan ya Oke Dengan istirahat teratur, olahraga teratur, tidak stres, pola hidup yang makanan tadi yang sudah dibahas sama dokter Maria Itu juga harus diterapkan, yang jangan mengandung lemak-lemak jenung itu yang terutama ya Oke itu penting banget ya dok ya Terima kasih dokter Terima kasih dokter Terima kasih dokter Edi atas waktunya Iya Ini penting banget ya untuk diingat untuk pemirsa di rumah baik pria maupun wanita harus mengetahui secara dini nih Kalau ada tanda-tanda yang mungkin kayaknya aneh nih langsung aja bisa langsung periksa ke dokter ya dokter Bobi ya Iya Pokoknya apa yang tadi dokter Edi bilang ada benjolan, nyeri hingga ada kelainan bentuk gitu ya Itu segerakan periksa gitu Atau bisa kalian cari sendiri kan nanti ada pemeriksaan sadari atau pemeriksa payudara sendiri ya Itu mungkin bisa dipelajari Itu gimana dokter? Contohnya? Contohnya? Oke ini yang sempat saya tahu nih ya Ini cara paling simpel di depan cermin Jadi kalau berdiri itu tangan misalnya ada yang aneh sebelah kanan gitu ya Tangan kanan diangkat seperti ini Ya Abis itu kita lihat Oh sorry Pertama lihat dulu depan kaca dua-duanya perbandingan Abis itu kita lihat kaca Nah ini mulai dilakukan gerakan memutar Nah gerakan memutar sambil dipencet-encet ya Ataupun seperti jarum jam Jam 12, jam 1 gitu ya Kalau terasa benjolan Yang pertama kalau harus dilihat itu biasanya ukurannya Terus konsistensinya Terus bisa ke mobile atau imobile Benjolannya maksudnya? Ya benjolannya gitu Itu harus diwaspadai Nah sama kalau untuk bagian yang sudah menderita Semangat Karena Bu Ida tadi sempat cerita ya Bu ya Karena yang bisa menyembuhkan Bu Ida ini juga semangat dari dalam dirinya Itu penting banget Padahal sudah stadion 4B Wow Luar biasa Luar biasa Luar biasa Oke Terima kasih Bu Ida Terima kasih Dr. Edy terima kasih banyak Pemirsa makasih sudah menyaksikan hidup sehat Jangan lupa untuk terus saksikan hidup sehat Setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang Hanya di TV One Dan kalian kalau lupa bisa nonton di laman viva.co.id Saya Intan Samadina Saya Dr. Bubi Tanawas Indonesia Hidup Sehat